Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Ryubin dan terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik dan menonton video ini. Nah pada video kali ini aku bakal membahas beberapa Kamen Rider yang gak butuh tali pinggang atau mungkin sebutannya tuh Belt ya, untuk berubah menjadi Kamen Rider cuy. Yang dimana kalau kita ketahui lebih jelas bahwasannya dari era Showa sampai era Rewa sekarang tuh Kamen Rider tuh identik banget dengan namanya tali pinggang atau mungkin Belt ya teman-teman ya. Karena rata-rata Kamen Rider tuh menggunakan Belt atau mungkin tali pinggang untuk berubah atau mungkin henshin lah ya menjadi Kamen Rider ya kan. Nah pada video kali ini aku bakal membahas dari era Showa sampai era Rewa sekarang Kamen Rider apa aja yang gak menggunakan Belt atau mungkin tali pinggang di movie atau mungkin di seriesnya ya teman-teman ya. Sebelum videonya gue lanjut, buat kalian semua yang baru menonton atau mungkin baru mengklik atau baru tau tentang channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe video ini ya. Dan yang pertama gak lain gak bukan datang dari era Showa yaitu Kamen Rider Sin. Nah ini pasti udah pada tau lah ya kenapa gue masukin Kamen Rider Sin, karena pada dasarnya dia itu mutan menjadi Kamen Rider cuy. Di film Kamen Rider Sin dia gak butuh tali pinggang untuk berubah menjadi Kamen Rider, karena pada dasarnya dia itu emang mutan sih jadi ya gak butuh tali pinggang juga untuk berubah menjadi Kamen Rider. Jangankan tali pinggang bilang henshin aja nih orang kehagai gitu ya kan. Tapi meskipun dia begitu dia masih tetap dalam kategori Kamen Rider ya teman-teman ya. Ya walaupun agak berbeda sih dengan Kamen Rider Kamen Rider era Showa pada umumnya gitu. Dan yang kedua adalah Kamen Rider G3, yang dimana dia merupakan salah satu di serial Kamen Rider Agito ya teman-teman ya. Dan ini gue masukin karena dia tuh gak butuh tali pinggang untuk berubah menjadi Kamen Rider. Emang sih di film atau mungkin di serialnya dia tuh pake tali pinggang. Cuman masalahnya tali pinggang yang digunakan oleh Kamen Rider G3 ini bukan buat henshin teman-teman, melainkan buat bertarung dirinya sendiri gitu. Ya meskipun dia menggunakan tali pinggang, pada dasarnya tali pinggangnya tuh bukan buat henshin ya teman-teman ya, tapi buat dia bertarung gitu. Ya meskipun begitu dia masih dalam kategori Kamen Rider ya teman-teman ya, walaupun dia masih tetap manual gitu ya kan. Dan yang ketiga adalah Kamen Rider Hibiki, dan ini pasti udah pada tau lah kenapa gue masukin Kamen Rider Hibiki ini ya kan. Karena pada dasarnya nih orang bukan Kamen Rider sebenernya, tapi digarep aja gitu sama Toei ya kan. Barulah jadi Kamen Rider Hibiki sampe sekarang ini gitu. Dari serialnya sendiri Kamen Rider Hibiki ini gak butuh tali pinggang, atau mungkin gak butuh henshin, atau gak bilang henshin lah ya pada saat dia berubah menjadi Kamen Rider Hibiki ya kan. Ya meskipun di serialnya dia tuh menggunakan tali pinggang, tapi pada dasarnya dia tuh kayak Kamen Rider G3 tadi gitu ya kan. Gak butuh tali pinggang buat berubah menjadi Kamen Rider. Ya karena dia berubahnya tuh pake alat cuy, bukan pake tali pinggang gitu sih Kamen Rider Hibiki ini gitu. Dan bukan cuman Kamen Rider Hibiki, melainkan semua serial-serialnya dari musuhnya, dari temen-temennya itu semuanya rata-rata menggunakan alat-alat semua ya kan. Ya gak heran juga sih, karena pada dasarnya dia ini bukan Kamen Rider, jadi ya berbeda aja gitu, cuman dimasukin baru deh. Jadi Kamen Rider yang paling unik ya kan. Dan yang berikutnya adalah Kamen Rider, eh bukan, maksudnya Rider Man gitu ya kan. Ya walaupun Kamen Rider juga, cuman sebutannya Rider Man gitu, biar lebih unik ya kan. Yang dimana dia sendiri merupakan salah satu di serial Kamen Rider V3, dan terima kasih buat kalian semua yang udah ngasih tau aku di kolom komentar waktu itu ya. Nah kenapa Rider Man ini gue masukin sebagai kategori Kamen Rider yang gak butuh tali pinggang buat Henshin? Ya karena pada dasarnya dia itu Henshin menggunakan helmnya cuy, jadi gak pake apa? Gak pake tali pinggang gitu ya kan. Sama nih orang gak nyebut Henshin, kayak di video gue waktu itu gitu. Dan berikutnya ada di serial Kamen Rider Kabuto, tapi disini bukan Kabutonya yang gue masukin, melainkan si karakter-karakter pelengkap yang ada di serial Kamen Rider Kabutonya itu. Contohnya si Kamen Rider Drake ini ya temen-temennya, dia tuh gak butuh tali pinggang untuk berubah menjadi Kamen Rider, melainkan hanya menggunakan Zektor-nya sendiri gitu. Ya banyak sih, gak cuman si Drake-nya doang, ada si Skorpion, ada si Bee, ada sama satu lagi gue lupa gitu. Pokoknya ada deh. Ya tapi tetap sama ya temen-temennya, mereka tuh tidak menggunakan tali pinggang untuk berubah menjadi Kamen Rider. Paling yang menggunakan tali pinggang tuh setahu aku si Kabuto, si Gatak, sama si Kickhopper, sama Punchhopper doang gitu setahu aku ya. Sama Dark Kabuto satu tuh, itu juga setahu aku. Tapi ya tetap aja mereka tuh masih dalam kategori Kamen Rider walaupun tidak menggunakan Bell untuk berubah menjadi Kamen Rider ya temen-temennya. Tapi menurut gue ini simple banget sih berubahnya. Dan yang terakhir gak lain gak bukan kalau bukan si Kamen Rider DN. Ya ini saudaranya dari Kamen Rider DK. Bukan saudara sih, ibaratnya satu series lah. Ya walaupun begitu dia tuh Henshin tidak menggunakan tali pinggang, melainkan menggunakan pistol lalu dimasukkan kartu lalu nyebut Henshin ya temen-temennya. Barulah jadi Kamen Rider DN gitu ya kan. Meskipun berbeda dari Kamen Rider DK, dia tuh masih ada logo tali pinggangnya gitu. Di apa, di Bellnya tuh masih ada logo dia gitu ya kan. Berwarna biru gitu. Cuman ya Bell atau mungkin tali pinggangnya tuh cuman jadi aksesoris doang gitu. Buat pajangan doang tuh gak guna. Cuman di taruh doang gitu di tali pinggangnya ya kan. Dan kalau gue liat-liat Kamen Rider DN ini mirip banget kayak Kamen Rider Drake yang ada di serial Kamen Rider Kabuto tadi gitu. Pakai pistol ya kan, terus berubahnya gak pake tali pinggang gitu ya kan. Walaupun dia gak menggunakan tali pinggang, dia masih bisa dalam kategori Kamen Rider dan juga masih bisa bertarung lah layaknya Kamen Rider ya kan. Dan kekuatannya pun lumayan unik ya kan, ngespawn Kamen Rider lain gitu ya kan. Keren banget gitu. Ya walaupun kekuatannya hampir mirip sama kayak Kamen Rider dikit, tapi cara berubahnya mereka tuh berbeda ya temen-temen ya. Oke temen-temen, kira-kira video aku cuman sampe segitu saja dan itulah beberapa Kamen Rider yang gak nyebut eh. Bukan maksud gue yang gak pake tali pinggang buat berubah menjadi Kamen Rider ya kan. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah mengklik dan menonton video ini sampai habis ya temen-temen ya. Dan buat kalian semua banyak yang request di kolom komentar gue sebelumnya. Banyak yang nanya atau mungkin banyak yang pengen request gitu lah ya. Cuman gue minta maaf banget karena gak bisa nyebutin satu-satu gitu request-an kalian gitu di kolom komentar. Tapi bakal gue buat lah suatu saat nanti gitu ya kan. Dan terima kasih banget buat kalian semua yang udah meng-request dan menjawab pertanyaan gue di video gue sebelumnya kemarin gitu. Dan mungkin jika kalian punya pertanyaan atau mungkin mau request tentang video apa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini ya. Dan gue bakal jawab suatu saat di video nanti gitu. Oh iya terima kasih buat kalian semua yang udah ngasih tau ke gue bahwasannya Kamen Rider Rider Man ini aslinya bukan di serisnya sendiri. Melainkan di seris Kamen Rider V3. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngasih tau ke gue gitu. Ngomong-ngomongin Kamen Rider V3 gak terasa bahwasannya sekarang ini lagi idul V3. Dan gue mohon maaf flyer dan baterin. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax